Di dalam tanah terlarang, terjadi pemandangan yang meriah. Sesosok tubuh dengan hati-hati bergerak ke dalam. Hah! Langkah kaki Feng Hao terhenti karena rumputan yang berkilauan. Dia perlahan berjalan mendekat dan mencabut rumput. Bukankah ini rumput teratai jenggot? Rumputan yang tumbuh secara acak ini sebenarnya adalah salah satu ramuan roh langkah yang tercatat dalam Encyclopedia of Godly Armaments. Begitu saja, Feng Hao menelannya tanpa ragu-ragu. Akhirnya, Encyclopedia of Godly Armaments menghasilkan beberapa gumpalan khasiat obat yang samar. Dengan sedikit khasiat obat ini, Feng Hao merasa seolah-olah dia baru saja memakan obat penenang. Tanpa pil obat, rasanya sangat menyakitkan. Lukanya tidak dapat disembuhkan tepat waktu. Rasa sakit seperti itu sangat dialami oleh Feng Hao di bawah puncak datar gunung yang tersegel. Segala sesuatu di tanah terlarang ini telah mengalami perkembangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani menerobos masuk. Oleh karena itu, wajar jika beberapa tumbuhan roh tumbuh di sini. Penatua Feng menjelaskan, Anda dapat melihat-lihat. Seharusnya ada cukup banyak orang di sekitar. Di dalam. Feng Hao sangat gembira, dan dia melihat sekeliling. Feng Hao saat ini kekurangan ramuan roh untuk mengisi kembali persediaannya, jadi Feng Hao pasti tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Agar tidak membuang waktu, Feng Hao mengaktifkan energi ungu dari timur. Dengan bantuan mata ungu, mencari ramuan roh menjadi lebih mudah. Feng Hao akhirnya merasakan manfaat mata ungu. Oleh karena itu, Feng Hao dengan senang hati memetik ramuan roh di tanah terlarang yang tidak berpenghuni ini. Meskipun Raja Ramuan tidak terlihat dimanapun, masih terdapat cukup banyak tumbuhan spiritual yang langka dan berharga. Hanya dalam waktu dua jam, Feng Hao telah menemukan lebih dari selusin batang. Ada ramuan spiritual biasa yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya telah menembus tiga digit. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas dengan emosi. Apakah ini benar-benar tanah terlarang? Mengapa Feng Hao merasa tempat ini adalah rumah harta karun alami? Itu adalah rumah harta pribadi Feng Hao. Di luar tanah terlarang, lima orang sedang melihat ke dalam tanah terlarang. Dari waktu ke waktu, mereka akan berpindah-pindah, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sudah dua hari, katakan padaku, bisakah kita kembali dan melapor? Salah satu dari pria itu tampak agak tidak sabar ketika dia mengutuk. Empat anggota Feng Hao lainnya juga mengerutkan kening. Ya, sudah dua hari. Bahkan jika pemuda itu adalah orang suci, dia seharusnya sudah berubah menjadi secangkir tanah sekarang, bukan? Lalu kembali dan laporkan. Salah satu pria dengan aura terkuat merenung sejenak sebelum menyetujui permintaan tersebut. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Hmm. Saat Feng Hao berbalik, sosok berpakaian hijau muncul di kedalaman tanah terlarang, menyebabkan kelopak mata Feng Hao bergerak-gerak. Setelah memasuki tanah terlarang selama dua hari, dia benar-benar berhasil keluar. Feng Hao tidak dapat mempercayai matanya. Melihat ekspresi santai pemuda itu, Feng Hao bertanya-tanya apakah iblis di tanah terlarang sudah binasa. Tunggu sebentar. Teriak Feng Hao. Empat anggota Feng Hao lainnya tidak mengerti. Mereka mengikuti pandangan Feng Hao dan melihat sosok pemuda itu. Anak itulah yang pernah melihat Feng Hao. Saat itu di sekte tersebut, Feng Hao mengikuti di belakang Chen Xi itu. Seorang pria berwajah galak menunjuk ke arah Feng Hao dan berteriak. Tangkap Feng Hao dalam satu gerakan. Apakah kamu mengerti? Pria dengan tingkat kultivasi tertinggi berkata dengan suara yang dalam. Dipahami. Keempat anggota Feng Hao lainnya sangat patuh terhadap Feng Hao, jelas takut pada pria tersebut. Hah? Apakah dia pergi? Ketika dia keluar dan tidak melihat penatua ke-16, Feng Hao mengerutkan kening. Ini bukanlah hal yang baik untuk Feng Hao. Penatua ke-16 tahu bahwa dia memiliki harta spiritual. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi bencana. Apakah cukup bersembunyi di sekte Grishui? Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin. Dengan membalikkan tangannya, dia menyingkirkan kotak hitam kecil itu. Sekarang setelah Penatua Feng terbangun, dengan puluhan ribu kristal bela diri di cincin Feng Hao, dia bahkan bisa membunuh seorang raja bela diri, apalagi seorang ahli bela diri. He he, bocah-bocah di sebelah kiri itu sepertinya ingin menyerangmu. Apakah Anda menyinggung Feng Hao? Suara Penatua Feng yang agak lucu terdengar di benak Feng Hao. Saat ini, mereka sudah meninggalkan tanah terlarang. Kekuatan esensi jiwa Elder Feng sudah bisa dilepaskan. Tanah kehidupan terlarang berakibat fatal bagi esensi jiwa. Hah! Feng Hao melihat ke kiri. Lima pria perlahan berjalan ke arahnya. Itu Feng Hao. Feng Hao melihat sekilas pria dengan kultivasi tertinggi. Karena terakhir kali dia pergi ke sekte Grishui, pria ini berdiri di samping tetua ke-16. Guru, saya dalam masalah. Feng Hao bergumam pelan. Di tanah terlarang, untuk menghadapi Penatua ke-16, Feng Hao telah menempatkan 5.000 kristal bela diri di cincin Penatua Fen. He he, setelah akta selesai, bocah nakal harus memberi saya buah ki. Hah! Jangan khawatir. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia setuju. Feng Hao tidak akan menolak apapun yang diminta orang tua itu. Belum lagi satu, Feng Hao tak segan-segan menawarkan semuanya. Feng Hao selalu mengingat satu hal. Semua yang dimilikinya diberikan oleh lelaki tua ini. Jika bukan karena Feng Hao, dia akan tetap menjadi pemuda yang biasa-biasa saja. Anjing tua itulah yang mengirimmu ke sini, kan? Tubuh Feng Hao bersinar terang, dan aura agung perlahan menyebar. Feng Hao melangkah ke arah pria yang tampak kaget. Apa yang sedang terjadi? Wajah pria di depan juga menjadi sangat jelek. Dia jelas seorang pemuda dengan alam leluhur bela diri tingkat 1, namun aura yang dipancarkan tubuhnya telah melampaui dirinya, seorang yang mulia bela diri tingkat 3. Feng Hao tercengang. Di bawah tekanan ini, ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Mungkinkah pemuda ini adalah reinkarnasi iblis? Pikiran seperti itu muncul di benak Feng Hao, dan matanya dipenuhi ketakutan. Setelah beberapa saat, lima mayat dibaringkan di sana, darah segar mengalir keluar. Setelah berpikir sebentar, Feng Hao mengirimkan telapak tangan, mengirim mayat-mayat ini terbang ke tanah terlarang. Aku tidak tahu apakah itu kamu, tapi aku akan kembali. Melihat kedalaman tanah terlarang, Feng Hao bergumam pelan. Kemudian, dia melompat dan terbang ke arah Sekte Grishui. Gemuruh. Dengan suara keras, ketenangan Sekte Grishui sekali lagi rusak. Siapa yang berani membobol Sekte Grishui? Suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari segala arah, dan satu demi satu sosok berlari keluar dari segala arah. Setelah melihat Feng Hao, semua anggota Feng Hao tercengang. Itu kamu. Salah satu pria yang hadir terakhir kali memasang ekspresi muram. Matanya menyapu sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak jensi. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Melihat lubang besar di depan Sekte tersebut, wajah semua orang jelek. Ini hanyalah tamparan di wajah Sekte Grishui. Panggil anjing Tuasiliu itu keluar. Feng Hao melayang di udara, senyum dingin di wajahnya, dan kata-kata acuh tak acuh keluar dari mulut Feng Hao. Pena Tuasiliu sudah meminta maaf di hadapannya, dan kamu masih tidak bisa memaafkan. Para murid Sekte Grishui yang hadir semuanya marah, menatap Feng Hao dengan marah. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap Chen Xi, anggota Feng Hao pasti sudah mengambil tindakan. 432 Dengan serangan Penatua Fen, Penatua ke-16 secara alami tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dengan sebuah tamparan, Tetua ke-16, yang berada di puncak alam kehormatan bela diri alam keempat, terbunuh di tempat. Melihat lubang besar seukuran telapak tangan di tanah, semua orang terdiam. Bahkan pemimpin Sekte dari Sekte Sishui mengungkapkan ekspresi ngeri. Saat aura itu menekannya, dia justru merasakan tekanan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Itu adalah tekanan dari seorang atasan. Dia tidak percaya bahwa pemuda seperti itu, yang hanya berada di alam leluhur bela diri tingkat pertama, bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak berani menghentikan Feng Hao pergi. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Kakek yang hebat. Dalam kegelapan, seorang pria bersembunyi di sana dengan air mata berlinang. Ia tidak keluar, melainkan langsung kabur dari belakang gunung. Dia adalah cucu dari Tetua ke-16, Su Li. Kakek buyut, aku pasti akan membalaskan dendamu. Dia samar-samar ingat apa yang dikatakan kakeknya ketika dia keluar. Pemuda itu memiliki harta spiritual di tangannya. Melihat kekuatan suci pemuda itu, Su Li tidak berpikir bahwa dia bisa membunuhnya. Namun, harta spiritual adalah terobosan yang sangat bagus. Membunuh dengan pisau pinjaman. Jauh dari kota kecil dan tanah terlarang, Feng Hao mendarat di hutan belantara. Cincin di tangan kirinya bersinar terang dan cahayanya meluap, memadat menjadi sosok yang kuat. Lumayan, kamu memang sudah banyak mengalami kemajuan. Melirik Feng Hao, Penatua Feng mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dia telah menyaksikan pemuda ini tumbuh dan berkembang. Dia telah melihat kemajuan pemuda itu. Memang benar, pemuda ini lebih kuat dari dia di masa lalu. He he. Dipuji oleh orang tua itu, Feng Hao sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya, matanya penuh kegembiraan. Biarkan aku melihat lengan kilin dan arai kura-kura hitam milikmu. Coba aku lihat apakah itu benar-benar ajaib. Mengatakan itu, Penatua Feng juga mempunyai beberapa harapan. Lengan kilin. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan ekspresinya berubah serius. Aura kejam keluar dari tubuhnya dan lengan kirinya mulai membengkak. Meninggal dunia. Lengan bajunya langsung terkoyak saat otot di lengannya menonjol. Pembuluh darah tertanam di lengannya seperti akar pohon tua, memberikan aura yang lebih menyeramkan pada lengannya. Kemudian, kulit dan dagingnya terbelah. Potongan sisik merah menyala tumbuh dari lengannya di bawah tatapan heran Penatua Feng. Di bawah sinar matahari yang terik, sisik-sisik tersebut memantulkan warna logam, memberikan dampak visual yang seolah mampu menghancurkan segalanya. He he. Berbalik, Feng Hao menyerbu menuju batu setinggi dua meter. Mengangkat lengan kilinnya, dia membenturkannya ke batu besar. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, batu tersebut meledak. Kerikil beterbangan ke segala arah, dan debu membubung. He he. Melihat keheranan di wajah lelaki tua itu, bibir Feng Hao melengkung. Sulit dipercaya. Penatua Feng menghela nafas dengan emosi ketika dia melihat lengan yang ditutupi sisik dan dipenuhi aura kekerasan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di lengannya, meskipun belum mencapai alam kehormatan bela diri, itu pasti melampaui puncak alam leluhur bela diri. Ini hanyalah kekuatan murni. Tidak buruk, itu sebanding dengan alam kehormatan bela diri pemula. Pertahankan. Penatua Feng menganggupkan kepalanya dan memberikan penilaiannya. Lalu, dia bertanya, bagaimana dengan arai kurakura hitam? He he, aku butuh kerja sama guru. Feng Hao terkekeh. Sambil berpikir, dia menarik lengan kilinnya. Beberapa saat kemudian, susunan misterius muncul di dadanya. Cahaya berkilau mengalir dan menutupi setiap bagian tubuhnya. Oh. Penatua Feng mengerti dengan sangat cepat dan berkata dengan penuh minat, saya akan mencobanya. Karena perkiraan Feng Hao, Penatua Feng menggunakan kekuatan marsial honorable tingkat kedua untuk menyerang. Pada akhirnya, Feng Hao tidak terluka. Kedua kalinya, dia menggunakan kekuatan marsial honorable tingkat ketiga. Namun, dia sedikit pengap dan mengeluarkan sedikit darah. Cederanya bukan serius, tapi ringan. Jika yang mulia bela diri tingkat ketiga menggunakan keterampilan bela diri, ia juga bisa bertahan melawan serangan yang mulia bela diri tingkat kedua. Penatua Feng mengevaluasi lagi. Tuan, arrai kura-kura hitam ini tidak hanya mampu bertahan melawan hal ini. Ia juga dapat bertahan melawan atribut guntur dan tidak terpengaruh sama sekali. Terlebih lagi, ia juga dapat bertahan melawan kekuatan melahap di area terlarang. Setelah mengaktifkan hasiat obat dari ensiklopedia pesticida yang saleh, Feng Hao dengan cepat pulih dan menjelaskan. Kekuatan deforing juga bisa bertahan melawannya. Penatua Feng terkejut dan kemudian dia berseru, seperti yang diharapkan dari arrai kura-kura hitam. Tidak ada serangan di dunia ini yang tidak dapat dilawannya. Ada catatan dalam buku-buku kuno bahwa selama era purbakala, kura-kura hitam telah menerobos masuk meskipun tidak berhasil, ia tetap lolos tanpa cedera. Selain kaisar, kura-kura hitam adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa melakukan hal ini. He he. Feng Hao terkekeh dan melepaskan susunan di tubuhnya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah kotak diok besar dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Tuan, ini buah ki. Mem, kamu sangat bijaksana. Penatua Feng menerima kotak diok itu, wajahnya yang keriput dipenuhi rasa terima kasih. Ini baru dua tahun, tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini. He he. Di depan Penatua Feng, Feng Hao masih agak malu-malu, menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu. Dia sudah memperlakukan lelaki tua itu sebagai seniornya. Penatua Feng secara alami juga memperhatikan hal ini. Dia secara alami mengerti mengapa pemuda ini datang ke wilayah Nefrite dan mengapa dia memasuki area terlarang. Demi membangunkannya, pemuda ini telah berbuat banyak, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ini sedikit menggerakkan orang tua itu. Saya melihat bahwa konstitusi Anda telah mencapai puncak alam marsial leluhur, ya. Dengan sekali pandang, lelaki tua itu mengetahui segala sesuatu tentang Feng Hao. Mem, Feng Hao mengangguk. Itu jauh lebih mudah. Carilah beberapa kristal ganjil dan kamu bisa langsung maju ke puncak alam leluhur bela diri. Kata lelaki tua itu dengan santai, membuat Feng Hao sedikit terdiam. Apakah kristal ganjil semudah itu diperoleh? Mengapa? Melihat ekspresi pahit Feng Hao, Feng tua tercengang. Segera, dia bertanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jangan bilang kalau kamu pergi ke tempat ekstrim itu untuk mencari lagi. Bagaimana mungkin masih ada kristal ganjil di area tersebut? Eh. Feng Hao tertegun dan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Tuan, selain tempat ekstrim, di mana lagi saya bisa menemukan kristal ganjil? Dari mana asal kristal bela dirimu? Orang tua itu bertanya dengan sedikit kesal. Orang ini tidak belajar dari kesalahannya. Batu yang belum dipotong. Saat dia mengatakan itu, Feng Hao terkejut dan matanya membelalak. Mungkinkah kristal ganjil dapat dipotong dari batu yang belum dipotong? Bagaimana menurutmu? Karena kristal bela diri dapat diturunkan, mengapa kristal ganjil tidak ada? Orang tua itu memutar matanya ke arahnya dan menjelaskan, dalam dinasti logam penyesalan, reruntuhan kecil secara alami tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi reruntuhan nefrite adalah salah satu reruntuhan besar di enam besar. Area semacam itu tak terhitung jumlahnya. Ahli yang telah jatuh, jadi secara alami, kristal ganjil dapat diperoleh. 433 Reruntuhan nefrite adalah salah satu medan perang kuno terbesar di benua langit bela diri. Kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan banyak orang suci kuno telah jatuh di sana. Silakan kunjungi kami menggunakan nama domain pinyin dari situs ini. Reruntuhan nefrite mencakup area seluas puluhan ribu hektare dan merupakan salah satu wilayah terlarang di benua itu. Tidak ada yang berani memasuki bagian terdalam dan bahkan ada rumor bahwa ada sisa-sisa ras asing di kedalaman. Di dalam reruntuhan, langit dipenuhi dengan kecemerlangan dan vitalitas yang memancar ke langit. Dari jauh, seluruh reruntuhan tampak seperti negeri dongeng yang legendaris. Bukan tidak mungkin daerah seperti itu menghasilkan kristal ganjil dibandingkan dengan daratan ekstrim. Faktanya, beberapa bahan mentah bahkan mengandung harta spiritual yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Semuanya ditentukan oleh takdir. Karena itu, status Master Siang Si juga meningkat pesat. Kristal aneh bisa didapat dari bahan mentah. Mata Feng Hao dipenuhi kegembiraan. Tanah ekstrim dapat menghasilkan kristal-kristal aneh, tetapi ada banyak orang kuat di benua itu dan mustahil baginya untuk menemukannya. Tapi bahan bakunya berbeda. Dia memiliki ki ungu timur. Reruntuhan Nefrite adalah salah satu reruntuhan terbesar di benua ini. Ia bahkan dapat menghasilkan harta karun psikis. Menurut Anda, apakah ia dapat menghasilkan kristal aneh? Penatua Feng memutar matanya ke arahnya. Itu bisa menghasilkan harta psikis. Mendengar ini, tubuh Feng Hao bergetar dan dia berseru. Huff, reruntuhan kuno tidak sesederhana yang Anda kira. Penatua Feng mendengus pelan dan tatapannya menjadi jauh. Setelah beberapa saat, tatapannya terfokus seolah dia telah memutuskan sesuatu. Anak Feng. Menguasai. Melihat wajah lembut lelaki tua itu, hati Feng Hao menghangat. Sekarang kamu sudah benar-benar dewasa. Saat aku berada di level kultivasi kamu, aku sudah keluar untuk menjelajah. Kamu sudah bisa berdiri sendiri. Melihat pemuda di depannya, mata lelaki tua itu penuh dengan kepuasan. Menguasai. Hati Feng Hao bergetar dan dia merasakan firasat buruk. He he. Penatua Feng tersenyum sedikit. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja, aku harus mengurus beberapa hal, jadi aku harus pergi sebentar. Meninggalkan. Hati Feng Hao bergetar, dan matanya redup. Iya, satu tahun kalau cepat, tiga tahun kalau lambat. Penatua Feng mengangguk. Melihat ekspresi tertekan di wajah pemuda itu, dia tersenyum dan menghiburnya. Ini akan segera berakhir. Selama jangka waktu ini, pergilah ke kota kuno Nefrite dan kembangkan ki ungu dari timur. Potong beberapa kristal ganjil. Saat aku datang kembali, saya ingin melihat Feng Hao di alam kehormatan bela diri. Bisakah Anda melakukan itu? Iya. Feng Hao dengan tegas menganggupkan kepalanya. Paling lama dalam satu tahun, dia harus menerobos ke Marsial Honor. Bisa dikatakan semuanya sudah siap sekarang. Selama dia memiliki cukup kristal aneh, akan mudah untuk menerobos ke artis bela diri terhormat. Ki ungu yang sedang naik daun di timur saat ini masih belum cukup. Itu hanya bisa dianggap sebagai tahap awal dari alam bumi. Penatua Feng menggelengkan kepalanya. Saat kamu tiba di kota kuno Nefrite, kamu dapat memilih batu yang belum dipotong. Ini juga akan mempercepat kemajuan ki ungu yang sedang naik daun di timur. Begitu kamu mencapai alam surga, kamu dapat pergi dan mencobanya. Kemudian, Penatua Feng menjelaskan secara rincin kepada Feng Hao banyak teknik pemilihan batu. Jenis batu apa yang belum dipotong yang akan membuka kristal bela diri, batu apa yang akan membuka besiroh, dan batu apa yang akan membuka kristal ganjil. Dia tidak menahan apapun. Terima kasih Tuan. Mata Feng Hao dipenuhi rasa terima kasih. Pengalaman-pengalaman ini sungguh tak ternilai harganya. Iya. Penatua Feng mengangguk. Dengan lambayan tangannya, cincin kuno di tangan kiri Feng Hao terlepas dari jarinya. Aku pergi. Jangan mengecewakanku. Tuan. Melihat aliran cahaya di kejauhan, tatapan Feng Hao perlahan terfokus. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah menenangkan diri, dia meluncur ke arah kota kuno Nefrite. Dalam waktu setengah bulan, berita tersebut menyebar dengan cepat di kota-kota besar maupun kecil. Seorang pria muda berjubah hijau dengan tingkat budidaya leluhur bela diri tingkat satu memiliki harta psikis. Apalagi potretnya dipublikasikan. Harta karun psikis adalah barang legendaris. Bahkan di sekte besar itu, itu adalah harta karun yang dapat mengguncang sekte tersebut. Bahkan di aula sekte, hanya ada beberapa dari mereka. Oleh karena itu, saat berita pertama kali tersebar, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Namun, ketika tombak panjang bermutu tinggi yang rusak diletakkan di depan mereka, semua orang terdiam. Senjata roh tingkat tertinggi juga bisa menghancurkan senjata roh tingkat tinggi, tapi tidak mungkin melakukannya dengan rapi. Rasanya sehalus tahu yang dipotong dua dengan pisau tajam. Itu adalah karya harta karun psikis. Seorang tetua senior membuat keputusan. Maka terjadilah kejar-kejaran. Bahkan murid dari beberapa sekte besar ikut serta dalam pengejaran. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli rilem marsial honorable. Harta karun psikis sudah cukup untuk menggoda mereka. Bahkan beberapa generasi tua mulai memperhatikannya. Sebab, mereka masih dalam keadaan setengah percaya dan setengah ragu. Lagi pula, jika memang ada harta karun psikis, siapa yang sebodoh itu dengan sengaja mempublikasikannya? Oleh karena itu, mereka hanya dalam keadaan observasi. Namun, banyak orang yang masih mempunyai mentalitas bahwa lebih baik mempercayainya daripada tidak. Mereka mencari kemana-mana untuk mencari pemuda berjubah hijau di gambar. Tingkat budidaya leluhur bela diri tingkat satu bukanlah masalah bagi mereka. Di hutan yang gelap, suara gemerisik terdengar dan ada bayangan bergerak kemana-mana. Anak itu lari ke sana. Dengan teriakan nyaring, puluhan orang di dalam hutan bergegas ke arah yang sama. Dari kelihatannya, mereka takut tertinggal satu langkah dari yang lain. Berengsek. Feng Hao mengutuk pelan. Dia menggunakan meteo steps dan tidak punya pilihan selain berlari kembali. Sejak dia memasuki kota, anehnya dia terjerat oleh sekelompok orang. Mereka berteriak agar dia dibunuh. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah grandmaster seni bela diri, selalu ada lusinan dari mereka setiap saat. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Hei hei, kamu mau kemana? Tiga pria berdiri di sana dan menghalangi jalan Feng Hao. Dalam waktu singkat, dia dikelilingi oleh lebih dari empat puluh orang. Fiuh. Feng Hao menghela nafas dan melihat sekeliling. Hanya satu orang di depannya yang merupakan marsial honorable. Yang lainnya semuanya adalah alam marsial leluhur. Dia langsung merasa lega. Mengapa kamu mengejarku? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa memahaminya. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang ini. Hei hei, kenapa? Seorang pria kuat tertawa dan menyipitkan matanya. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan harta psikis itu dan kami bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Harta karun psikis. Hati Feng Hao bergetar, tapi dia masih terlihat tenang di permukaan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika kamu di sini untuk membunuhku, maka. Lengan kilin. Domain gelap berat. Begitu dia menggunakan gerakan pembunuhnya, Feng Hao menggunakan meteor steps dan memegang pedang tanpa tepi di tangannya. Dia memulai pembantaian berdarah. Orang-orang di alam marsial leluhur tidak bisa menolaknya sama sekali. Dia seperti malaikat maut yang keluar dari neraka. Bayangannya berkelebat dan sosok-sosok berjatuhan satu demi satu. Dalam waktu singkat, hanya tersisa tiga orang. Mereka tertegun di tempat dan melihat pemuda yang berjalan perlahan. Seolah-olah mereka sedang melihat setan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. 434. Jam 5. Terima kasih banyak, VIP. Terima kasih banyak. Dia mengenakan jubah hijau compang camping. Lengan kilinnya yang ganas sangat menakutkan. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan memancarkan aura kekerasan. Dia seperti pembawa pesan kematian yang keluar dari neraka. Katakan padaku, apa yang terjadi? Sudut mulut Feng Hao melengkung, memperlihatkan senyuman haus darah. Kata-katanya yang dingin menyebabkan tubuh ketiga orang itu gemetar. Monster. Salah satu pria itu gemetar dan jatuh ke tanah, menjerit nyaring. Pergi ke neraka. Marsial Saint terkemuka ditutupi oleh Marsial Essence yang melonjak. Dia memegang pedang roh kelas menengah di tangannya dan menyerang Feng Hao. Domain gelap. Dia langsung mengerahkan medan gravitasi 40X. Dengan meteo steps, sosok Feng Hao melintas seperti hantu. Pertengkaran. Petir menyambar dan pria itu berhenti. Melihat darah mengalir keluar dari dadanya, dia membuka mulutnya dan jatuh ke tanah dengan enggan. Siapa di antara kalian yang mau bicara? Melihat kedua pria yang ketakutan itu, bibir Feng Hao membentuk senyuman saat dia berbicara dengan nada dingin. Kenapa kamu tidak mau bicara? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Keduanya kembali sadar dan menceritakan keseluruhan cerita dengan sangat detail. Mereka tidak mengerti. Bukankah pemuda ini berada di alam Jeroan pertama? Mengapa ahli alam puncak Marsial leluhur tidak mampu menahan pedangnya dan bahkan bisa membunuh yang mulia bela diri alam pertama dengan begitu mudah? Ada pun harta spiritual. Di level Ejeles, memang ada bayangan harta spiritual. Harta karun spiritual, seorang pria muda berjubah hijau. Ekspresi Feng Hao berubah drastis. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam dan aura kejam keluar dari tubuhnya. Niat membunuhnya melonjak, menyebabkan wajah kedua pria itu menjadi pucat pasi. Mengumumkan berita tentang harta spiritual dan bahkan memposting potretnya. Bukankah ini meminta nyawa mereka? Siapa yang mampu menahan godaan harta rohani? Pikiran pertama yang terlintas di benak Feng Hao adalah sekte Shishui. Sial, dia pasti memberitahu orang lain. Feng Hao mengutup dalam hatinya. Dia terlalu ceroboh dan tidak menghilangkan akar masalahnya. Segalanya tidak terlihat baik sekarang. Penatua Fen tidak ada di sisinya. Jika yang mulia bela diri alam ketiga muncul, dia tidak akan bisa membela diri. Untungnya, tidak banyak orang yang percaya padanya. Huh, rumor. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia mendengus dingin, apakah menurutmu harta spiritual semudah itu diperoleh? Kedua pria itu memandangnya dengan ngeri, tidak berani bersuara. Namun, kedua mata mereka tertuju pada ejeles di tangannya. Bukankah sudah jelas kalau ini dia? Huh, mungkinkah Anda bahkan tidak tahu apakah ini alat roh atau alat harta karun? Feng Hao mendengus dingin dan menunjuk ejeles ke salah satu pria itu. Aura dinginnya membuat bulu kuduk pria itu berdiri dan mengeluarkan keringat dingin. Namun, ketika dia menyadari bahwa Feng Hao tidak berniat membunuhnya, dia merasa sedikit lega. Ini, memang bukan alat harta karun spiritual. Dia dengan hati-hati melihat ejeles dan menggunakan martial essence untuk menya. Namun, ia tidak menemukan adanya spiritualitas. Dia merasakan simpul di hatinya dan hanya punya satu pikiran. Saya telah ditipu. Setelah pria lain memastikannya, mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Tak ada habisnya hanyalah harta karun spiritual tertinggi. Melihat ekspresi wajah mereka, sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa bekas. Dia menyingkirkan ejeles dan berkata dengan suara dingin, Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Aku harap kamu bisa memberitahu orang-orang bodoh itu agar tidak tersihir oleh bajingan. Jika ada yang berani menggangguku lagi, aku akan membunuh mereka semua tanpa meninggalkan satupun. Memahami. Dipahami. Kedua pria itu sangat gembira. Mereka tidak menyangka bisa bertahan hidup. Enyah. Dengan teriakan dingin dari Feng Hao, kedua pria itu bergegas menjauh dari tempat itu. Sekte Sisui. Feng Hao menyipitkan matanya dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Hao mengulangi trik yang sama. Semakin banyak orang yang berteriak bahwa mereka telah ditipu. Berita itu terbang seolah-olah mempunyai sayap. Pemuda berjubah hijau itu tidak memiliki alat harta karun spiritual, hanya pedang panjang spiritual tertinggi. Namun, lebih banyak berita datang satu demi satu. Pemuda berjubah hijau itu telah membunuh lebih dari 20 ahli puncak alam leluhur bela diri dengan budidaya alam jeroan pertama. Pemuda berjubah hijau itu memiliki lengan yang mengerikan dan bisa meledakkan kepala ahli alam puncak marsial leluhur dengan sebuah pukulan. Bahkan ahli rilem bela diri tingkat satu dikalahkan olehnya. Pemuda berjubah hijau telah membunuh lebih dari 30 ahli alam marsial leluhur dan dua yang mulia bela diri dengan budidaya alam jeroan pertama. Pemuda berjubah hijau itu telah menahan serangan kekuatan penuh dari ahli rilem bela diri tingkat dua dan mundur tanpa cedera. Berita yang terus-menerus mengguncang seluruh wilayah nefrite. Dia hanyalah seorang remaja dengan budidaya alam jeroan pertama. Bagaimana dia bisa begitu mampu? Membunuh grandmaster seni bela diri puncak dengan budidaya grandmaster seni bela diri jeroan pertama adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para murid jenius dari sekte besar. Namun, tidak ada yang bisa membunuh seorang penggarap rilem kehormatan bela diri dengan budidaya seorang grandmaster seni bela diri. Yang mulia bela diri dan leluhur bela diri adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika raja bela diri adalah raja manusia, maka yang mulia bela diri adalah naga manusia. Mereka mengolah tubuh manusia dan hanya naga yang mengolah tubuh manusia yang memiliki kesempatan untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, para jenius muda dari sekte besar marah. Feng Hao telah mencuri perhatian mereka. Hak apa yang dimiliki ahli alam marsial leluhur yang kotor untuk menonjol? Hak apa yang dia miliki untuk menjadi lebih terkenal dari mereka? Oleh karena itu, mereka mulai ribut. Dia hanya anak kecil tanpa nama. Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Seorang ahli alam marsial leluhur yang kotor bisa mati dengan kentutku. Apa hebatnya mengalahkan beberapa orang yang tidak berguna? Keluar dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Dengan reputasi Feng Hao saat ini, mudah bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Mereka hanya perlu menginjaknya. Melihat Feng Hao tidak bereaksi, mereka berteriak lebih keras, mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan dan Feng Hao tidak berharga, seolah-olah mereka dapat membunuhnya dengan jentikan jari mereka. Ini adalah kesempatan untuk mengalahkan pemuda ini dan membuat nama mereka terkenal di wilayah Nefrite. Kesempatan bagus seperti ini tidak sering datang. Itu juga karena harta karun spiritual yang menarik perhatian semua orang, menghasilkan efek sensasional hari ini. Tiga hari kemudian, masih belum ada balasan dari pemuda berbaju hijau itu. Seolah-olah dia telah menghilang. Hal ini membuat para jenius tertarik. Tanpa kekalahan nyata, semuanya hanya omong kosong belaka. Oleh karena itu, ada tren baru dalam mencari Feng Hao. Mengalahkannya akan membuat nama mereka terkenal di wilayah Nefrite. Di sudut penginapan biasa duduk seseorang berjubah hitam. Hanya sepasang mata hitam pekat yang terlihat. Tan Ran dari Sekte Liaolan telah keluar untuk berbicara lagi. Seorang pria di penginapan berkata kepada temannya. Apakah itu monster Tan Ran dari Sekte Liaolan? Mendesis. Saya mendengar bahwa dia baru berusia 15 tahun dan sudah menjadi leluhur marsial puncak. Dia bisa menjadi yang mulia bela diri kapan saja. Seru kedua temannya. Benar, itu monster Tan Ran. Apa yang dia katakan? Rekan pria itu bertanya dengan penuh minat. Apalagi, pemuda misterius berbaju hijau itu. Jenius mana di wilayah Nefrite yang tidak ingin melawannya sekarang? Pria itu berkata setelah menyesap anggur. 435. Hanya dalam beberapa hari, para murid jenius dari berbagai sekte dan bahkan beberapa jenius muda terkenal telah menyuarakan pendapat mereka. Tujuan mereka sama, untuk menantang pemuda misterius berjubah hijau. Tan Ran dari Sekte Liaolan adalah yang jenius di antara para jenius. Fakta bahwa dia telah mencapai puncak alam leluhur bela diri pada usia 15 tahun sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dia. Terlebih lagi, dia memiliki rekor mengalahkan yang mulia bela diri. Apalagi, dia bahkan telah mengalahkan murid jenius dari Istana Nebula. Itu jelas merupakan pencapaian perintis. Disebut jenius di Istana Sekte berarti dia setidaknya akan mencapai alam raja di masa depan. Apalagi disebut jenius berarti ia punya potensi menjadi yang maha kuasa. Jika Tan Ran bisa mengalahkannya, berarti Tan Ran juga punya potensi menjadi maha kuasa. Oleh karena itu, kata-katanya sangat berbobot. Bagaimanapun, dia mungkin adalah makhluk yang maha kuasa. Konyol. Di dalam penginapan, sudut mulut Feng Hao terangkat membentuk lengkungan dingin. Para jenius dari Sekte-Sekte besar ini tumbuh dengan dikelilingi oleh bunga dan tepuk tangan. Sekarang mereka dibayangi oleh nama Feng Hao, mereka tentu saja marah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa semakin mereka membuat keributan, Feng Hao menjadi semakin terkenal. Sekarang, bahkan enam istana besar di wilayah Nefrite mengetahui tentang pemuda misterius itu. Membunuh jeroan pertama alam yang mulia bela diri dengan hanya basis budidaya alam leluhur bela diri adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang jenius di istana Sekte. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan pemuda seperti itu? Dia awalnya ingin menjebak Feng Hao, tetapi siapa yang tahu bahwa itu adalah dia. Suli sangat marah hingga dia ingin muntah darah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya tidak percaya, dia pasti memiliki harta karun spiritual. Dia hanya berusaha menutupinya. Saya pasti akan menemukan bukti. Dia tidak percaya kakek buyutnya berbohong. Melihat tombak patah di tangannya, jantungnya berdetak kencang. Tan Ran mengatakan bahwa pemuda berjubah hijau ini hanya memiliki reputasi yang tidak patut. Dia menarik perhatian semua orang dengan bantuan harta karun psikis. Kemudian, dia mengarang beberapa cerita palsu untuk membuat dirinya terlihat misterius dan menghindari perhatian semua orang. Kekuatan sebenarnya adalah sangat lemah, itu benar. Tan Ran mengatakan bahwa pemuda berjubah hijau ini hanya memiliki reputasi yang tidak patut. Pria itu meminum anggur sambil berbicara. Itu masuk akal. Sepertinya memang begitu. Teman-temannya mengangguk setuju. Memang mustahil bagi seorang leluhur bela diri untuk membunuh leluhur bela diri terhormat dengan satu organ. Bagaimana mungkin seorang ahli agung bela diri tingkat pertama dapat menahan serangan telak dari yang terhormat bela diri tingkat kedua? Sepertinya rumor tidak bisa dipercaya. Orang-orang di penginapan semua membicarakannya. Mereka semua merasa bahwa Tan Ran telah mengetahui rencana pemuda berjubah hijau untuk menjadi terkenal. Setidaknya dia punya otak. Di sudut penginapan, Feng Hao berjubah hitam mendengar apa yang mereka katakan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Tan Ran lah yang benar-benar memutar otak. Para jenius itu berteriak sepanjang hari, mengatakan bahwa itu tidak masalah sama sekali. Itu hanya akan meningkatkan tingkat publisitas. Namun, yang dikatakan Tan Ran berbeda. Jika Feng Hao tidak muncul, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia telah menipu dunia. Hal terpenting di dunia ini adalah reputasi seseorang. Tindakan Tan Ran tidak diragukan lagi tepat sasaran. Jika dia muncul, itulah yang dia inginkan. Dengan bakat iblisnya, dia bisa menginjak-injak Feng Hao dan menggunakannya untuk menjadi terkenal. Jika dia tidak muncul, yang menunggu Feng Hao adalah pelecehan tanpa akhir. Misalnya, orang-orang di penginapan sudah curiga. Jika Feng Hao benar-benar tidak muncul, mereka akan percaya itu benar. Kamu sangat ingin aku tampil. Awalnya, Feng Hao tidak peduli dengan apa yang disebut reputasi ini. Namun, setelah memikirkannya, senyuman jahat muncul di wajahnya. Para jenius dari sekte besar seharusnya tidak kekurangan kristal bela diri, kan? Feng Hao memikirkan cara yang sangat baik untuk menjadi kaya. Para jenius ini sangat rajin. Karena kurangnya respons Feng Hao, mereka mulai semakin memandang rendah Feng Hao. Pada saat ini, jika dia mengusulkan untuk menggunakan martial kristal sebagai taruhan, mereka tidak akan menolaknya. Sebaliknya, mereka akan berkerumun, bukan? Meskipun Feng Hao masih memiliki lebih dari 10 ribu kristal bela diri, menurut Penatua Fan, rumah judi besar di kota kuno Nefrite tidak menerima koin emas, hanya kristal bela diri. Jika dia ingin berlatih, dia harus mengeluarkan banyak uang. Kesempatan bagus seperti itu memunculkan ide untuk menghasilkan banyak uang. Taruhan 10 ribu kristal bela diri Dengan pemikiran itu, Feng Hao berdiri dan berjalan keluar. Aku akan membiarkan kalian menunggu beberapa hari. Feng Hao tidak terburu-buru, tetapi para jenius ingin menjadi terkenal. Semakin cemas mereka, akan semakin menyenangkan. Lima hari kemudian, orang-orang yang mencari pemuda berjubah hijau akhirnya menemukannya. Aku tidak akan melawan orang biasa. Itu hanya akan mengotori tanganku. Jika kamu berpikir kamu cukup kuat, siapapun di bawah yang mulia bela diri akan membayar 10 ribu kristal bela diri sebagai taruhan. Pernyataan arogan Feng Hao segera menimbulkan keributan lagi. Para jenius dari sekte besar menghentakkan kaki mereka dan mengumpat dengan keras, sementara para murid istana sekte mencibir. Seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya berani berbicara seperti itu. Dia hanya meremehkan seluruh generasi muda di wilayah Nefrite. Bukankah dia dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah generasi muda nomor satu? Meskipun 10 ribu kristal bela diri bukanlah jumlah yang kecil, itu bukan apa-apa bagi sekte besar. Yang paling mereka hargai adalah ketenaran. Dari dulu sampai sekarang, itu bukan lagi kesalahpahaman atau semacam harta spiritual atau perselisihan pribadi. Sebaliknya, itu adalah pertarungan untuk generasi muda nomor satu di wilayah Nefrite. Siapa yang tidak ingin menjadi orang nomor satu? Bahkan para jenius muda dari enam sekte besar mulai memperhatikan. Gelar nomor satu sudah cukup menarik perhatian mereka. Maka, langkah besar dimulai. Feng Hao tidak menyangka bahwa pertarungan untuk generasi muda nomor satu di wilayah Nefrite akan diprovokasi secara tidak sengaja olehnya. Pertarungan ini tidak akan berakhir begitu saja. Dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia sepertinya melihat Marsial Kristal yang tak terhitung jumlahnya bergulir ke arahnya seperti gelombang pasang. Kota Majelis Berbudiluhur adalah salah satu kota besar di wilayah Nefrite. Wilayahnya tidak lebih kecil dari wilayah dinasti Kekaisaran Emas. Setidaknya ada 500 ribu orang di sini setiap hari. Peluang bisnis yang dihasilkan oleh lalu lintas manusia sangat besar. Oleh karena itu, ada banyak klub kelas atas di Virtuous Gathering City. Beberapa murid yang keluar dari sekte, untuk menunjukkan status bangsawan mereka, akan pergi ke tempat-tempat mahal dan tidak pernah memilih tempat tinggal yang murah. Di dalam restoran yang agak mewah. Ini akan menyenangkan. Dengan tindakan pemuda berjubah hijau, masalah ini tidak bisa dihentikan. Benar, tidak ada yang mengira dia akan membalikkan keadaan. Jika dia tidak datang, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Generasi muda nomor satu. Hampir semua orang di restoran mendiskusikan topik ini. Cek-cek, orang-orang ini sungguh menarik. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Feng Hao mendecahkan bibirnya, matanya bersinar terang. Pertunjukannya akan segera dimulai. 436. Astaga. Feng Hao merobek jubah hitam itu dan menyimpannya di dalam cincinnya, memperlihatkan jubah hijau. Dia berjalan ke konter sambil tersenyum. Silakan kunjungi kami menggunakan domain pinyin. Saya ingin kamar tamu kelas 1. Satu marsial kristal untuk satu malam. Penjaga toko muda di konter berkata dengan santai, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Satu marsial kristal untuk satu malam. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Kamar tamu macam apa ini? 500 ribu koin emas untuk satu malam. Apakah itu bertatahkan emas atau perak? Ini dia. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan marsial kristal dan meletakkannya di atas meja. Dia berpikir, saya harus membuat orang-orang itu membayar dua kali lipat. Jika bukan karena mereka ingin memamerkan identitas mereka, bagaimana mungkin penginapan tersebut mengenakan biaya marsial kristal untuk satu malam. Kamar 13. Penjaga toko mengambil sebuah tablet kayu. Ketika dia menyerahkannya kepada Feng Hao, dia tanpa sengaja meliriknya. Kepalanya yang baru saja diturunkan langsung terangkat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ucapannya menjadi agak tidak jelas saat dia berkata. Bukankah kamu orang itu? Potret penampilan Feng Hao sudah tersebar luas. Setiap kota, besar dan kecil, dipenuhi dengan pemberitahuan yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, penjaga toko muda ini mengenali Feng Hao hanya dengan sekali pandang. He he. Feng Hao sedikit tersenyum. Dia meletakkan piring kayu itu dan berjalan menuju halaman belakang penginapan. Oh tidak. Beberapa saat kemudian, penjaga toko muda itu akhirnya bereaksi. Dengan teriakan nyaring, dia berlari ke atas. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Pemuda misterius berjubah hijau telah muncul. Hanya dalam beberapa jam, berita telah menyebar ke seluruh Virtuous Gathering City. Kerumunan orang bergegas menuju penginapan. Mereka semua ingin melihat seperti apa rupa pemuda arogan yang mengaku sebagai generasi muda nomor satu itu. Melihat penginapan yang ramai, pemiliknya, seorang pria parubaya yang gemuk, sangat senang hingga matanya menyipit. Perusahaan-perusahaan kelas atas juga mempunyai kesulitannya sendiri. Pertama-tama, ini bukan satu-satunya tempat kelas atas. Terlebih lagi, itu bukanlah yang terbaik. Oleh karena itu, tempat-tempat kelas atas ini pada dasarnya termasuk dalam keadaan tidak buka atau makan selama tiga tahun. Adegan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mendapat banyak keuntungan kali ini. Saat dia melihat kumpulan kepala hitam itu, seolah-olah dia sedang melihat potongan kristal bela diri yang berkilauan. Setelah merenung sejenak, dia dengan penuh semangat berjalan menuju halaman belakang. Dia harus menyenangkan dewa keberuntungan. Jika dia kabur, semua orang di sini pasti akan pergi. Dong Dong. Petik 2. Feng Hao membersihkan dirinya dan duduk bersilah di tempat tidurnya yang nyaman. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Siapa? Tuan muda, saya pemilik restoran ini. Apakah ini nyaman bagi Anda? Kata pria gemuk parubaya itu dengan hormat. Ada apa? Feng Hao membuka pintu dan melihat pria gemuk parubaya itu menatapnya dengan linglung. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak sopan. Maafkan saya, maafkan saya. Lemak parubaya dengan cepat bereaksi. Matanya dipenuhi kejutan. Bagaimana pemuda biasa bisa begitu sombong? Si gendut parubaya tidak dapat mempercayainya. Terlebih lagi, dia tidak merasakan arogansi seorang murid sekte dari pemuda ini. Begini, saya, Jiu Liu, bersedia memberikan pelayanan gratis untuk Tuan Muda. Tuan Muda bisa tinggal selama yang Anda mau. Semuanya gratis. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sepotong kristal bela diri dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Oh. Feng Hao mengangkat alisnya. Sebenarnya ada hal yang bagus. Ketika dia mendengar suara berisik dari restoran, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Gendut ini sangat pintar. Karena itu masalahnya, aku akan tinggal di tiga hari atas dulu. Selama tiga hari ini, tidak ada yang boleh menggangguku. Mengerti. Tetapi, si gendut parubaya tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Murid-murid jenius dari sekte-sekte itu bukanlah orang-orang yang mampu disinggung oleh pemilik restoran ini. Meski dia juga punya pendukung, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sekte besar itu? Katakan pada mereka bahwa aku mengatakannya. Beri mereka waktu tiga hari untuk mempersiapkan kristal bela diri. Tiga hari kemudian, aku akan menemui mereka satu per satu. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, di bawah rasa terima kasih yang tak ada habisnya dari si gemuk, Feng Hao menutup pintu lagi. Karena aku sudah memutuskan untuk membuat keributan, ayo jadikan besar. Itu adalah keputusan Feng Hao. Tiga hari sudah cukup bagi banyak orang untuk bergegas. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Dia kembali ke tempat tidurnya, menutup matanya, dan mengeluarkan beberapa kristal bela diri untuk disempurnakan. Meskipun dia tidak mengisi banyak kristal bela diri, itu masih lebih cepat daripada bermeditasi. Terlebih lagi, dia merasa Yanjue sudah menunjukkan tanda-tanda terobosan. Setelah menyempurnakan beberapa ribu kristal bela diri, dia akan mampu menerobos ke alam bumi tingkat menengah. Tuan Muda berjubah hijau membuat penampilan terkenal di akhir tahun. Dia muncul di sebuah restoran kelas atas di kota Juxian dan tinggal di sana. Begitu berita itu tersiar, bagaimana murid-murid muda dari sekte besar bisa menahan diri. Mereka semua bergegas ke kota Juxian dengan membawa kristal bela diri, seolah takut gelar nomor satu akan direnggut. Dalam sekejap, mata seluruh wilayah Nefrite terfokus pada kota Juxian, termasuk beberapa murid sekte. Bukannya mereka tidak mau bergerak, tapi mereka harus mempertahankan statusnya. Jika pemuda ini hanya memiliki reputasi yang tidak pantas dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid sekte ini, tidak masalah jika mereka mengambil tindakan dengan gegabuh. Sebaliknya, hal itu akan membuat status mereka tampak lebih rendah. Sebagai orang yang sangat menjunjung tinggi reputasi, tentu saja mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Jika Feng Hao menang dalam pertempuran ini, maka reputasinya akan meningkat pesat sekali lagi. Ketika saatnya tiba, mereka akan menginjak-injaknya. Itulah yang mereka inginkan. Singkatnya, perebutan gelar nomor satu telah diprovokasi secara tidak sengaja, dan tidak mungkin itu akan berakhir. Sebagai seorang jenius yang agung, yang mereka butuhkan hanyalah tepuk tangan dan bunga segar. Tanpa dua hal ini, mereka akan merasa bahwa berkultivasi pun tidak ada artinya. Namun, ketika mereka tiba di kota Juxian, mereka menerima berita yang membuat mereka marah. Orang itu sebenarnya ingin mereka menunggu di sini selama tiga hari. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Mereka semua jenius terkemuka di sekte masing-masing dan biasanya tinggi dan perkasa. Menurut pendapat mereka, datang menemui Feng Hao berarti memberikan wajah Feng Hao. Sekarang setelah pintu tertutup di hadapan mereka, tidak sulit membayangkan betapa marahnya mereka. Suruh anak itu keluar dan menemuiku, atau aku akan membakar restoranmu. Murid sekte pertama yang tiba berteriak. Tria gemuk parubaya itu pergi menemui Feng Hao dengan wajah pahit, hanya untuk kembali dengan sebuah kalimat. Jika kamu takut, jika kamu bahkan tidak mampu menunggu selama tiga hari, kamu boleh pergi. Takut, tidak mampu menunggu. Kata-katanya menyebabkan orang-orang yang sombong dan sombong tidak mampu membantahnya. Paru-paru mereka hampir meledak karena marah, tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa. Setelah meninggalkan kata-kata keji mereka, mereka pergi dan menunggu kedatangan tiga hari kemudian. 437 Kembalinya dan tindakan Feng Hao yang terkenal segera menimbulkan ketidakpuasan semua murid sekte yang bergegas. Mereka terbakar amarah dan mengertakkan gigi atas tindakannya, berharap bisa langsung mendobrak rumahnya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun, mereka tidak bisa. Karena jika mereka melakukannya, mereka akan dituduh tidak takut dan tidak bisa menunggu. Ini jelas merupakan kartu truf bagi mereka yang menghargai reputasinya. Oleh karena itu, mereka menanggungnya. Ini juga yang diinginkan Feng Hao. Dia ingin menyesuaikan amarah mereka sehingga mereka dengan patuh memberinya Wu Kristal. Sepertinya ada drama yang harus dipentaskan. Di tempat tidur, mata Feng Hao berkedip dengan cahaya ungu saat dia melihat langsung situasi di luar restoran. Benar saja, mereka yang datang pada dasarnya adalah puncak alam leluhur beladiri. Mereka adalah generasi muda dari sekte-sekte besar. Mencapai puncak alam leluhur beladiri pada usia 10 tahun memang merupakan suatu kejeniusan yang langka. Terlebih lagi, Feng Hao sudah berusia 18 tahun, tapi dia masih berada di alam marsial leluhur. Bukankah ini menjelaskan semuanya? Dari segi bakat, mereka tidak kalah dengan Feng Hao. Sebaliknya, mereka bahkan lebih baik dari dia. Namun dari segi sarana, mereka belum cukup baik. Hanya lengan kilin dan arai kura-kura hitam saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, Feng Hao harus mengadakan pertunjukan. Dia tidak bisa menamparkan mereka sampai mati begitu saja, bukan. Dengan begitu, betapapun tidak pekanya mereka, mereka tidak akan membiarkan diri mereka mati. Oleh karena itu, yang dia butuhkan adalah Kutukan dan teriakan tidak berhenti di kota Juxian selama beberapa hari terakhir. Setiap kali sekelompok orang datang, mereka akan mengutuk dan kemudian pergi dengan marah. Itu baru tiga hari, tetapi lebih dari selusin murid sekte jenius telah tiba. Saat ini, kota Juxian jelas merupakan waktu paling ramai dalam seribu tahun. Ini akan segera dimulai. Api ungu di matanya perlahan menghilang. Feng Hao membuka matanya, dan ada kilatan cahaya di matanya. Tidak sabar lagi. Mendengarkan suara yang datang dari luar restoran, sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Orang-orang yang memberinya Wu Kristal sangat antusias. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas dengan emosi. Jika ada lebih banyak orang seperti dia, apakah dia masih harus khawatir tidak memiliki cukup kristal bela diri? Setelah berganti pakaian menjadi satu set jubah hijau kasar dan mencuci, Feng Hao membuka pintu dan berjalan keluar. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya, membuatnya menyipitkan mata dengan nyaman. Hari yang indah. Kelebihan anak itu tidaklah kecil. Beraninya dia membuat banyak dari kita menunggunya. Bocah sialan, kamu membuatku menunggu selama tiga hari, dan sekarang aku masih harus menunggu. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus nanti. Ada sekitar selusin pemuda berdiri di pintu masuk restoran. Semuanya penuh dengan kesombongan, dan mereka tampak seperti orang jenius. Namun, mereka terus mengumpat dan mengumpat, sehingga merusak citra mereka. Beberapa dari mereka seperti tikus yang mengumpat di jalan. Bagaimana dengan anak tanpa nama itu? Kenapa dia belum keluar? Cepat telepon dia. Seorang pria muda dengan pakaian mewah mencaci maki pria parubaya yang gemuk itu. Tuan muda, dengarkan aku. Dia akan segera keluar. Sungguh, aku jamin dengan kepalaku. Wajah pria parubaya gemuk itu penuh keringat. Menghadapi orang-orang jenius yang sombong ini, hatinya penuh dengan kepahitan. Sungguh tidak mudah mendapatkan uang. Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari tuan-tuan ini. Jika dia tidak memberikan jawaban yang baik, dia akan dimarahi, yang membuatnya terus-menerus mengeluh. Kepalamu. Pemuda itu menyipitkan mata padanya dan berkata dengan nada menghina. Berapa harga kepalamu? Kata-kata seperti itu membuat jantung pria gemuk parubaya itu bergetar hebat, namun wajahnya yang gemuk masih dipenuhi senyuman yang menyanjung. Dia sudah lama menyadari aspek pembukaan restoran kelas atas ini. Kataku, anak itu tidak akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kan? Pemuda lainnya berkata dengan muram. Matanya yang tajam membuat jantung pria parubaya gemuk itu berdebar-debar, dan dia berulang kali berjanji. Jika dia kabur, restoranmu tidak bisa dibuka lagi. Aku akan memotongnya dan menggunakannya sebagai kayu bakar. Jika dia kabur, aku akan mencari cara untuk membuatmu kurus. Jika dia kabur, maka aku akan menggunakanmu sebagai pengganti. Kata-kata para jenius itu membuat para lemak berkeringat deras. Hatinya pahit, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berdoa agar Feng Hao segera keluar. Berderak. Pintu ke halaman belakang terbuka, dan sesosok tubuh berjubah hijau keluar dari dalam. Itu adalah seorang pemuda yang tampak sangat biasa. Pakaiannya bahkan lebih biasa, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Basis budidaya alam leluhur bela diri, dan konstitusi unsur pada saat itu. Hanya dengan pandangan sekilas, semua orang yang hadir telah melihat tingkat kultifasinya dan mengerutkan kening. Bagaimana bisa seorang pemuda biasa memperlakukan seorang kultifator alam leluhur marsial seperti orang bodoh? Bagaimana dia bisa membunuh ahli rilem marsial honorable pertama? Bagaimana dia bisa menahan pukulan telak dari ahli alam leluhur bela diri kedua? Hampir setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Saat ini, semua orang memikirkan apa yang dikatakan Tanran. Dia hanyalah penipu yang menipu dunia. Sekarang, dia sepertinya telah mencapai tujuannya. Dapat dikatakan bahwa di wilayah Nefrite, tidak ada generasi muda jenius yang lebih terkenal darinya. Dia berani menyatakan perang terhadap seluruh generasi muda di wilayah Nefrite. Bagi mereka, ini hanya lelucon. Di kejauhan. Tuan Mudaran, apa yang kamu lakukan? Seorang pria dengan hati-hati berkata kepada seorang pria muda dengan wajah seperti batu giyok di sampingnya. Tunggu, mari kita lihat apakah dia layak untuk waktuku. Pemuda itu berpakaian putih dan gerakannya anggun. Meskipun dia memiliki senyuman lembut di wajahnya, ada kesan arogansi di dirinya. Dia adalah monster Tanran. Dia adalah kandidat dengan peluang tertinggi untuk menjadi yang maha kuasa di Sekte Lyaolan. Menilai dari bakatnya dalam mengalahkan para jenius di Nefrite Hall, peluangnya untuk menjadi yang maha kuasa mencapai 50 persen. Yang maha kuasa adalah fondasi dari berbagai sekte. Jika Sekte Lyaolan memiliki yang maha kuasa, status sekte tersebut akan meningkat dengan cepat dan setidaknya akan masuk dalam peringkat 10 sekte teratas. Oleh karena itu, Sekte Lyaolan selalu memperlakukannya seperti harta karun. Permintaannya akan dipenuhi bahkan jika sekte tersebut harus menggunakan semua sumber dayanya. Orang seperti apa yang tumbuh di lingkungan seperti itu? Sombong dan sombong, ini adalah sifat dari semua jenius sekte. Yo, kamu datang terlalu pagi. Bibir Feng Hao melengkung tanpa terasa ketika dia melihat tatapan heran. Menurutnya, ini lebih dari seratus ribu kristal bela diri. Penjaga toko, siapkan sarapan. Dia berkata kepada pria parubaya gemuk di sampingnya dengan santai. Mengabaikan tatapan berapi-api itu, dia berjalan langsung ke meja di samping. Setelah duduk, dia pura-pura terkejut. Apa yang salah? Apakah kalian semua sudah makan? Kalau begitu maaf, aku belum sarapan. Aku harus merepotkanmu untuk menunggu sebentar. Apakah kamu akan menindas seseorang yang belum sarapan? Makanlah, ini mungkin sarapan terakhirmu. Mata para jenius itu melebar hingga mereka bisa mengeluarkan percikan api. Hanya pemuda ini yang bisa mengabaikan mereka seperti ini. Mereka semua memutuskan untuk membuat pemuda ini berharap dia mati. 438 Sehubungan dengan kemarahan mereka, Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia dengan santai mulai menikmati sarapannya. Tindakannya tidak diragukan lagi telah menambah minyak ke dalam api kemarahan para jenius ini, dan itu telah sepenuhnya membakar sisa-sisa alasan terakhir yang mereka tinggalkan. Seorang pemuda seperti dia berani menyinggung seluruh generasi muda wilayah Nefrite. Meskipun tidak ada yang tahu betapa luar biasa dia, keberaniannya sendiri adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi muda manapun. Mereka membanggakan diri karena tidak ada tandingannya, namun tak satupun dari mereka yang berani melangkah maju dan mengklaim bahwa mereka adalah yang terkuat. Pemuda ini telah melakukan apa yang tidak berani mereka lakukan, jadi wajar saja jika para jenius yang sombong akan merasa iri. Mereka tidak akan membiarkan siapapun berdiri di atas mereka, terutama seorang pemuda tanpa latar belakang apapun. Baiklah. Feng Hao menyeka mulutnya yang berminyak dengan handuk bersih dan perlahan bangkit. Dia menatap sepasang mata yang berapi-api dan bertanya sambil tersenyum, siapa yang mau duluan? Aku. Para jenius dari berbagai sekte berteriak hampir serempak. Menurut pendapat mereka, Feng Hao, yang tidak memiliki atribut unsur dan hanya seorang leluhur bela diri dengan hanya budidaya alam jeroan pertama, tidak akan memiliki peluang melawannya. Oleh karena itu, semua orang ingin pergi dulu. Penonton tidak akan mengingat orang kedua atau ketiga yang mengalahkannya, tapi mereka akan mengingat orang pertama. Kita tidak bisa pergi duluan, kan? Feng Hao mengangkat bahu polos dan memutar matanya. Bagaimana kalau begini, siapapun yang memiliki taruhan tertinggi akan menjadi yang pertama? Bagaimana? Entah kenapa, hati para jenius itu berdetak kencang saat melihat senyum tipis di bibirnya. 11.000 kristal bela diri 15.000 18.000 yuan 20.000 Meskipun sekte memiliki banyak kristal bela diri, mereka tidak harus membawa puluhan ribu kristal bela diri, bukan. 10.000 kali ini hanya mungkin karena keuntungan yang telah ditetapkan Feng Hao. 30.000 kristal bela diri Seorang pemuda berpakaian mewah dengan sikap luar biasa melangkah maju dan menambahkan 10.000 kristal bela diri, segera menarik perhatian semua orang. Apakah ada orang yang memiliki taruhan lebih tinggi dariku? Dia melihat sekeliling dengan arogan, suaranya sangat senang pada dirinya sendiri. Huff. Petik 2 Orang-orang di sekitarnya mendengus dingin dan memandangnya dengan rasa permusuhan yang kuat. Dia salah perhitungan kali ini. He he. Dia tidak memperhatikan tatapannya dan berkata kepada Feng Hao, Bagaimana denganmu? Bisakah kamu membeli 30.000 marsial kristal? Aku tidak pernah bilang aku bisa mengeluarkan 30.000 marsial kristal. Feng Hao berkata dengan polos, Maksudku, siapapun yang bersedia membayar harga tertinggi bisa pergi duluan. Taruhanku tidak akan berubah. Tentu saja, jika kamu tidak bersedia, lupakan saja. Metode yang sangat jahat. 10.000 kristal bela diri seharga 30.000. Anda. Petik 2 Pemuda itu melebarkan matanya, Lalu memandangi sepasang mata di sekitarnya yang sedang menatapnya. Dia mendengus berat dan berkata dengan nada menghina, 10.000 kristal bela diri. Bisakah kamu membelinya? Bukankah ini bukti terbaik? Dengan membalikkan tangannya, Dia memegang ejeles di tangannya. Kilatan dingin dan tajam menyapu pikiran orang-orang. Artefak roh tingkat tertinggi. Benar saja, itu hanyalah artefak roh tingkat tertinggi. Melihat bahwa itu sebenarnya bukan harta spiritual, Mereka agak kecewa. Siapa yang tidak menginginkan harta rohani? Huff. Pemuda itu mendengus berat, Lalu berbalik dan berjalan menuju tempat duel di tengah kota. Dia ingin menginjak-injak pemuda berjubah hijau ini di depan semua orang. Ketika sekelompok orang tiba di tempat duel dengan megah, Tempat itu sudah dipenuhi orang. Setidaknya ada ratusan ribu orang. Arena di arena semuanya kosong. Jelas sekali, Mereka sengaja dibiarkan terbuka mengenai masalah ini. Melihat sekelompok orang menerobos masuk, Mata semua orang terfokus pada pemuda berjubah hijau. Keheranan, Keheranan, Keraguan, Ejekan, Tawa dingin, Segala macam ekspresi muncul di wajah mereka. Menghadapi tatapan ini, Feng Hao mengabaikan semuanya. Di wajahnya, Masih ada senyuman tipis. Astaga! Pemuda itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melompat ke atas ring dan berteriak pada Feng Hao, Terima tantangannya. Tunggu! Feng Hao perlahan berjalan ke depan ring dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Apa? Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Biar ku beritahu padamu, Sekarang sudah terlambat. Mata pemuda itu menyipit saat dia memarahi. Siapa bilang aku akan menarik kembali kata-kataku? Feng Hao masih tersenyum. Kami masih kekurangan notaris. Bagaimana jika yang kalah menolak membayar? Anda! Mata pemuda itu membelalak marah. Tubuhnya gemetar karena marah. Bukankah sudah jelas bahwa dia takut dia akan menarik kembali kata-katanya? Bagaimana kalau aku melakukannya? Sebuah suara nyaring terdengar. Melihat ke arah sumber suara, Kerumunan itu melihat seorang pria parubaya yang agak gemuk berjalan ke arah mereka, Dikawal oleh beberapa penjaga yang gagah berani. Itu Tuan Kota Gongsen. Tuan Kota juga ada di sini. Sepertinya kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Apakah Tanah Suci juga memperhatikan hal ini? Terengah-engah kejutan terdengar dari segala arah. Semua kota besar di wilayah Nefrite berada di bawah kendali Tanah Suci, Dan penguasa kota secara alami ditunjuk oleh Tanah Suci. Gongsen ini adalah anggota dari Tanah Suci. Di depannya, Para murid dari berbagai sekte sedikit banyak membuang kesombongan mereka. Setidaknya mereka tahu tempat mereka. Mereka yang bisa memasuki Tanah Suci semuanya adalah orang jenius Yang bisa membuat seluruh benua tercengang. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi mereka. Tidak peduli betapa arogannya mereka, Mereka hanya terbatas pada sekte mereka. Perhatiannya juga berarti bahwa tokoh-tokoh penting di wilayah Nefrite Juga memperhatikan masalah tersebut. Pertarungan untuk generasi muda terbaik. Masalahnya tidak berhenti di situ, Itu akan terus berlanjut. Kalau begitu, Saya berterima kasih kepada Tuan Kota sebelumnya. Mendengar desahan di sekelilingnya, Feng Hao memahami latar belakang pria parubaya itu Dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Dengan dia sebagai saksi, Feng Hao tidak khawatir. Heh, Aku hanya tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Melihat langsung pemuda di depannya, Gong Sen cukup terkejut. Dia sebenarnya merasa dia tidak bisa melihat menembus pemuda itu. Mungkin aku hanya membayangkan sesuatu. Dia punya perasaan samar-samar bahwa Pemuda itu tidak sebiasa kelihatannya. Kedatangannya telah membuat khawatir para murid sekte lain, Tetapi pemuda itu tetap tenang seperti biasanya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mereka masing-masing menyerahkan sebuah cincin kepada Gong Sen. Setelah diperiksa sekilas, Keduanya memasuki arena. Akhirnya, Pertarungan untuk posisi teratas akan segera dimulai. Aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku. Pemuda itu berkata dengan kejam, Ekspresinya gelap. Dia telah menahan amarahnya selama tiga hari sekarang. Apakah begitu? Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan acuh-ta'acuh, Membuat pemuda itu semakin marah. Apakah kamu siap? Iya-iya. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu kata-kata Gong Sen jatuh, Pemuda berpakaian mewah itu menyerang Feng Hao. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya putih yang menyapu pikiran seseorang. Seluruh tubuhnya seperti pedang ilahi tiada taraf yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. 439 Di arena, sinar cahaya putih menggores lantai. Bahkan lantai yang keras pun seperti ini, bisa dibayangkan kerusakan yang ditimbulkannya pada seseorang. Berengsek. Pria muda itu terengah-engah saat dia berhenti dan menatap Feng Hao yang tersenyum. Dia mengertakkan gigi karena marah dan berkata, Yang kamu tahu caranya hanyalah lari. Kamu pengecut, berhenti dan lawan aku jika kamu berani. Dia tidak bisa mengejar meteor steps milik Feng Hao dan ini membuatnya sangat marah. Ini juga bagian dari kekuatanku. Feng Hao berkata sambil tersenyum, Tidak peduli sama sekali. Anda, berengsek. Dia meraih tombak putih keperakan dengan kedua tangannya dan meraung dengan ekspresi menyeramkan, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dariku? Eksekusi 10 ribu tombak. Saat dia mengacungkan tombaknya, Seberkas cahaya putih tajam keluar dari ujung tombak. Seperti hujan meteor, mereka tersebar ke segala arah, Menyelimuti seluruh arena. Wah-wah. Feng Hao berteriak sambil mengelak di sekitar arena. Dari waktu ke waktu, dia akan terkena anak panah, Menyebabkan dia meringis kesakitan. Ejekan terdengar dari kerumunan ketika mereka melihat gambarnya. Banyak pasang mata yang dipenuhi kekecewaan. Memang benar, jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Mereka tidak akan mempercayai rumor tersebut. Pemuda ini bisa bertarung melawan puluhan Marsial Grandmaster dengan peringkat yang sama. Dia bisa membunuh Grandmaster bela diri tingkat pertama. Bahkan Marsial Honorable tingkat kedua tidak bisa membunuhnya. Mendengar teriakan dari arena, para jenius tertawa dingin dan memandang sosok berjubah hijau itu dengan jijik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecepatan dari skill gerak tubuhnya sangatlah langka. Keterampilan pergerakan tubuh sangat langka dan sulit dikuasai. Untuk itu diperlukan bakat dan kemampuan seseorang untuk memahaminya. Orang lain yang menipu dunia. Seorang penjaga di samping Gongsen mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apakah begitu? Wajah Gongsen menunjukkan senyuman yang tak terduga saat dia meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Jika dilihat dari permukaannya, memang benar pemuda berjubah hijau itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Dia telah dikejar dan diserang sejak awal. Dia hanya bisa mengandalkan teknik gerakannya untuk bertahan sampai sekarang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Gongsen menemukan bahwa tidak ada sedikitpun riak di mata pemuda itu. Tidak ada fluktuasi sedikitpun, seperti permukaan danau yang jernih dan tenang. Tidak ada sedikitpun rasa panik. Sepertinya dia hanya mempermainkan lawannya. Pikiran yang tiba-tiba ini mengejutkan Gongsen. Meski dia tidak tahu kenapa, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Berengsek, berengsek, kamu tikus. Tak mampu mengejar lawannya, bisa dibayangkan suasana hati si jenius muda ini. Jika mata bisa membunuh, Feng Hao pasti akan berlubang. Dia mengacungkan tombak panjangnya dengan panik ke arah bayangan itu. Lantai arena menjadi berantakan karena dia. Tanda tajam menutupi seluruh area arena, dan hanya sedikit yang masih utuh. Sekarang, cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Menggunakan meteo steps, sosoknya bersinar seperti hantu. Tinju petir. Kekuatan lapisan ke-6 Thunderbolt mengalir keluar dan langsung menghantam dadanya. Pertahanannya benar-benar rusak dan suara retakan tulang terdengar. Dia memuntahkan darah dan dikirim terbang. Matanya masih linglung. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Dia melihat pedang tajam di depannya, dan wajahnya langsung berubah pucat. Kamu kalah. Feng Hao berkata dengan tenang saat sedikit rasa jijik muncul di matanya. Bakat pemuda ini tidak kalah dengan Cheng Nan dan yang lainnya. Namun, dia terlalu sombong dan meremehkan lawannya. Dia hanya menyerang secara membabi buta tanpa ada persiapan untuk bertahan. Inilah sebabnya serangan diam-diam Feng Hao berhasil. Tentu saja, dia tidak mengira Feng Hao akan berani menyerangnya. Retakan, retakan. Suara rahang yang terkilir terdengar terus-menerus di arena. Mulut semua orang terbuka lebar dan mata mereka dipenuhi keheranan. Situasi di arena berubah terlalu cepat, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Pemuda yang awalnya agung terbaring di tanah seperti anjing mati, dan orang yang hanya tahu cara menghindar seperti badut telah memperoleh kemenangan. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak dapat menerima perbedaan yang begitu besar. Dia telah menang. Dia menang dengan mudah. Dari awal hingga akhir, dia hanya menyerang sekali dan mengalahkan lawannya. Terima kasih atas kristal bela dirimu. Kata-kata lucu Feng Hao menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, perasaan takut yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Pemuda berjubah hijau ini hanya mempermainkan kita. Dia sudah merencanakan ini sejak awal. Selangkah demi selangkah, dia akan menyesuaikan amarah para jenius ini sehingga mereka kehilangan kendali atas emosinya. Kemudian, mereka dengan patuh akan memberinya kristal bela diri. Melihat tatapan menghina di bawah arena dan mendengarkan kata-kata yang mengejek, dia tidak marah. Sebaliknya, dia merasa kasihan. Sungguh orang yang menyedihkan. Dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain dan sama sekali tidak menyadarinya. Huff. Dia mendengus keras dan tidak menjelaskan apapun saat dia berjalan keluar arena. Dia tidak perlu mencari tahu bahwa orang-orang ini pasti akan kalah. Pukulan Feng Hao telah membangunkannya sepenuhnya. Energi yang seperti es atau api dan kekuatan yang tak ada habisnya telah membuat pertahanannya rapuh seperti selembar kertas. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh Grandmaster Seni bela diri biasa hanya dengan satu gerakan? Tentu saja tidak. Kemungkinan besar rumor tersebut benar adanya. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh Marsial Honor. Semakin dia memikirkannya, semakin dingin hatinya. Dia berjalan agak jauh dan berhenti. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada orang-orang yang mengejeknya. Selamat atas kemenangannya. Gong Sen tersenyum saat dia menyerahkan kedua cincin itu kepada Feng Hao dan menatapnya dengan penuh arti. Terlepas dari apakah pemuda ini menyembunyikan kekuatannya atau tidak, penampilan sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia luar biasa. Memang benar, semuanya berada di bawah kendalinya. Terima kasih, Tuan Kota. Wajah Feng Hao dipenuhi kegembiraan saat dia menerima kedua cincin itu. Saya telah mendapatkan 30 ribu Marsial Crystal begitu saja. Kristal bela diri para jenius ini terlalu mudah didapat. Anak muda, aku akan melawanmu. Para jenius kembali bergerak maju. Pada akhirnya, salah satu dari mereka memenangkan hak untuk bertarung terlebih dahulu dengan 23.500 Marsial Crystal. Kali ini, Feng Hao tidak menggunakan trik yang sama. Dia menggunakan Meteor Steps, Thunderbolt Fist, dan akhirnya Heavy Mystical Domain untuk menjatuhkan orang tersebut keluar dari arena dengan satu pukulan. Dilihat dari pertarungannya, pemuda ini tidak hanya lincah, sepertinya dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sepertinya ada sesuatu yang lain. Apakah ini keterampilan rahasia? Mata Gong Sen berkedip karena kegembiraan. Pertempuran berikutnya serupa. Hanya dua orang yang memaksa Feng Hao menggunakan Thunderbolt Slash. 14 orang memberinya total 172 ribu Marsial Crystal. Semua orang terdiam saat mereka melihat wajah pucat para jenius dan pemuda tersenyum berbaju hijau. Mungkinkah rumor tersebut benar? 440. Dia memenangkan lebih dari selusin pertandingan berturut-turut. Murid jenius dari lebih dari selusin sekte semuanya dikalahkan olehnya. Sejak awal, tidak ada yang mengira bahwa pemuda berbaju hijau tanpa atribut fisik dan hanya di alam jeroan pertama leluhur bela diri ini bisa menjadi tandingan para jenius ini. Babak pertama, dia menang secara kebetulan. Babak kedua, oke, dia menang secara kebetulan juga. Babak ketiga. Babak keempat belas, sepertinya dia menang secara kebetulan. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Lebih dari selusin orang jenius hilang pada saat bersamaan. Ini benar-benar mustahil. Setiap jenius yang kalah sangat jelas alasannya. Itu bukan suatu kebetulan, tapi pemuda itu memang memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Terlebih lagi, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia masih memiliki kekuatan tersisa. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Memikirkan hal itu, mereka bahkan lebih terkejut. Pemuda ini tidak sombong, tetapi dia memiliki kekuatan absolut. Dia membunuh alam jeroan pertama leluhur bela diri. Memikirkannya saja sudah membuat tubuh mereka gemetar. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, mereka pasti sudah mati sekali sekarang. Penonton yang berada di tempat kejadian tidak bisa mengungkapkan emosi yang ada di hati mereka saat ini. Hasil dari belasan pertandingan ini jelas di luar ekspektasi mereka. Mereka tidak pernah mengira pemuda ini akan benar-benar menang. Benar-benar tidak ada orang yang biasa-biasa saja di bawah reputasinya. Jika rumor itu benar, maka bakat pemuda ini terlalu menakutkan. Selamat. Gong Sen tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. 170 ribu marsial kristal bukanlah jumlah uang yang kecil. He he. Feng Hao terkeke, bukannya tanpa rasa bangga. Sekarang dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kristal bela diri untuk digunakan. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, dia akan menjadi kaya dan hampir bisa menggunakan kristal bela diri untuk menukar kristal ganjil. Namun, dia tidak tahu berapa harga kristal ganjil itu. Namun menurutnya harganya tidak terlalu murah. Ria tercelah. Melihat Feng Hao berbicara dan tertawa dengan Gong Sen, Su Li, yang duduk di sudut, berdiri. Matanya penuh dengan kekejaman. Dia ingin membalas dendam, dia harus membunuh pemuda ini. Sambil memegang tombak patah di tangannya, dia berjalan menuju tengah lapangan. Tidak lama kemudian, dia berhenti. Sangat bagus. Ini diluar ekspektasi saya. Seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun, berpakaian putih, dengan cepat muncul di tengah arena. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia memuji Feng Hao. Itu dia. Terdengar teriakan kaget di tempat kejadian. Tan Ran dari Sekte Liao Lan. Dia benar-benar datang. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Legenda mengatakan bahwa ketika Tan Ran berada di alam leluhur bela diri dari alam empat jeroan, dia telah membunuh yang mulia bela diri alam pertama. Saya tidak yakin apakah itu benar. Dia mengalahkan murid dalam istana Nebula. Ini benar. Orang yang bisa menjadi maha kuasa. Adegan itu dipenuhi dengan diskusi dan seruan kaget. Terlihat bahwa Tan Ran ini juga merupakan monster muda yang terkenal. Senyuman di wajah Tan Ran semakin lebar saat dia mendengarkan teriakan keterkejutan. Ekspresi mendominasi dan arogan muncul di wajahnya. He hei, aku hanya beruntung. Jika mereka lebih memperhatikan, aku mungkin yang kalah. Hati Fenghou tergerak dan dia segera menjawab dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Pemuda tersenyum berbaju putih ini jelas bukan orang baik. Hal itu terlihat dari perkataan yang disebarkannya. Ini adalah ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Dia lebih menakutkan dari murid-murid sombong ini. Pertama, dia memaksaku keluar, lalu dia menggunakan murid-murid dari berbagai sekte sebagai garda depan. Jika saya kalah, dia tidak akan muncul sama sekali. Tapi sekarang setelah saya menang, dia keluar. Niatnya jelas. Saudaraku, kamu benar-benar kuat. Aku akan minta maaf atas omong kosong yang aku ucapkan sebelumnya, kata Yesiwen sambil tersenyum. Tanran tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Fenghou. Nada suaranya sangat sopan seolah-olah mereka adalah teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak apa-apa. Fenghou juga memasang wajah ramah. Melihat kedua pemuda yang sopan satu sama lain, Gongsen juga tersenyum tipis. Keduanya bukanlah orang sederhana. Saudara Hao, saya melihat Anda memamerkan kekuatan Anda hari ini dan tangan saya sedikit gatel. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memenuhi keinginan saya. Fenghou menggunakan nama Hao Fen lagi. Ini. Fenghou tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Saya harap kakak Tan bisa mengerti. Saya sangat lelah hari ini. Saya harus kembali dan istirahat. Mari kita bicarakan hal itu lain kali. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya, berbalik, dan berjalan keluar arena. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan mereka? Saya akan menggunakan 50 ribu kristal bela diri untuk menghidupkan suasana bagi saudara Hao. Bagaimana dengan itu? Suara Tan Ran terdengar dari belakang. Fenghou berhenti, berbalik, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa menerimanya? 50 ribu kristal bela diri. Meskipun tubuh Tan Ran mengandung energi yang bahkan Fenghou khawatirkan, energi itu masih dalam batas kemampuannya. He hei, itu hanya untuk menghidupkan suasana. Tan Ran juga memasang senyuman palsu. Rumornya, kakak Hao itu seperti dewa perang. Kamu harus bersikap lunak padaku nanti. Rumor tidak bisa dipercaya. Semuanya palsu. Sebaliknya, saudara Tan, jangan terlalu kejam. Fenghou melambaikan tangannya, dan keduanya mengobrol sambil berjalan menuju arena. Dia akan melawan monster Tan Ran. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Jika dia bisa mengalahkan Tan Ran, maka dia akan menjadi lebih luar biasa lagi. Dia akan disebut sebagai orang nomor satu dalam seratus sekte. Melihat Fenghou berani setuju untuk melawan Tan Ran, kerumunan pun berseru. Kekuatan Tan Ran sudah dikenal sejak lama. Dia benar-benar monster. Adapun pemuda berbaju hijau ini, hanya karena harta karun spiritualnya lah orang-orang memperhatikannya. Ada banyak pendapat berbeda tentang kekuatannya, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia. Meski begitu, fakta bahwa dia bisa mengalahkan begitu banyak orang jenius berarti bakatnya tidak rendah. Namun, masih terlalu dini untuk menyebutnya sebagai generasi muda nomor satu di wilayah Nefrite. Bagaimanapun, para jenius sejati dari sekte tersebut telah mencapai tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Jika pemuda berjubah hijau menang kali ini, maka para jenius itu mungkin juga akan mengambil tindakan. Lagipula, gelar nomor satu terlalu menggiurkan. Saya mendengar bahwa saudara Hao memiliki lengan yang aneh. Saya ingin tahu apakah saya boleh melihatnya. Berdiri di depan Fenghou, mata Tan Ran berkedip-kedip. Aura di tubuhnya perlahan naik dan gelombang panas meningkat, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Dia adalah orang berelemen api. Karena kakak Tan tertarik, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, aura kekerasan menyebar dari tubuhnya, dan aura pembunuh menyapu pikiran para penonton. Lengan Kilin Sambil berpikir, di bawah pengawasan orang banyak, lengan kiri Fenghou mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Meninggal dunia Jubah hijaunya terkoyak pada saat pertama. Otot-ototnya menonjol dan membengkak beberapa kali. Aura kejam masih melekat di sekelilingnya saat otot-ototnya perlahan terbelah. Sisik-sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya merah gelap tumbuh dari tubuhnya. Terima kasih telah menonton!